meski baru beroperasi namun wahana perahu bebek di kawasan anjungan teluk kendari sudah dipadati pengunjung sejumlah warga sengaja menghabiskan libur akhir pekan di kawasan tersebut untuk menikmati wahana perahu bebek yang baru dibuka lokasi yang tepat berada di bibir teluk kendari membuat pengunjung dapat menikmati matahari terbenam dari atas perahu bebek tersebut selain itu pengunjung juga dapat menikmati keindahan kota kendari sejumlah pasangan muda-mudi hingga orang dewasa terlihat sangat antusias untuk merasakan sensasi bermain perahu bebek saat sore hari Alhamdulillah baik tapi rasa deg-degan, harus capek membawa sih ya sama kayak kita pakai sepeda itu pokoknya bagus lah, kendari memang mantap baru-baru saya lihat orang-orang postingan harusnya ke sini Alhamdulillah bagus ya karena di kendari, ini kan kayaknya baru ya jadi masyarakat kemarin misalnya ada tempat cuma di mana di kebi-kebi saja Alhamdulillah ada tempatnya tersendir untuk hiburan terutama akhir pekan ya bagi anak-anak juga terus keluarga ya keluarga baru terutama lebih romantis lah mungkin kalau untuk tiwana anu air itu tadi BPPR mungkin kalau untuk keseptiannya mungkin penjaganya mungkin bisa ada pelampung atau apalah karena jangan sampai tiba-tiba ada masyarakat yang panik terus jatuh ke cukur di kan lumayan agak dalam apalagi kalau bisa bintar berenang gitu kan kalau bagus mungkin dilengkapi dengan untuk pelampung untuk menikmati bermain perahu bebek di kawasan Telukendari selama 15 menit pengunjung hanya merogoh kocek sekitar 15.000 rupiah wahana itu pun dibuka setiap hari sejak pukul 4 sore hingga pukul 10 malam seperti yang kita lihat disini sekarang ada wahana baru di wisata anjungan Telukendari yang mana kita sebut dengan bebek air nah bebek air ini kita punya 7 bebek kita punya 7 apa namanya permainan kemudian juga disini ada sekitar 1 hektare lahan yang bisa dipakai untuk bebek air tersebut sekadar info juga bahwasannya wahana ini sudah buka dari kemarin launching perdana kemarin kemudian juga nanti untuk dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa itu dari jam 4 sore pukul 16 sore sampai pukul 22 malam jadi kalau misalnya ada warga-warga di sekitar kendari yang mau datang untuk menikmati wahana ini kalian bisa dapat dengan harga 15.000 di waktu weekdays ya di weekdays 15.000 kemudian nanti 20.000 di weekend selain itu di anjungan Telukendari pengunjung juga dapat menikmati wahana lain seperti jempatan kaca, biang lala, serta wahana bermain untuk anak-anak aneka jajanan pun tersaji di kawasan tersebut membuat pengunjung tak perlu khawatir bila haus atau lapar saat sedang berkreasi di kawasan anjungan Telukendari dari kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan